Kenapa menurut gua si pengacara tersebut telah keliru besar begitu ya? Dan kalau bicara hukum, gua ingin sampaikan bahwa Agus itu berpotensi dilaporkan Berpotensi dilaporkan ya, kata Pablo Benua itu seperti itu ya Kalau saya tidak bisa memenjarakan Novi, saya berhenti jadi lawyer Nah, kalau mengarahkan kepada pidana, nggak ada, nggak bisa, penggelapan dari mana Yang punya kepentingan, pengen pansos sama Agus, dia sok-sok aja silahkan semua orang Nah, yang harus terbarik, bukan Novi, yang harus diaudit Agusnya yang harus diaudit Jumpa kembali di channel Sarang Informasi Kali ini kita akan memberikan berita yang sangat aktual dan fenomenal Tentunya ini berita yang lagi viral, yaitu tentang Agus Salim dan Tehnovi ya Ini perseteruannya ini semakin memanjang Dan banyak sekali komentar-komentar dari praktisi-praktisi hukum yang membela Tehnovi Ternyata karena apa? Memang Tehnovi juga ini sudah membantu Agus dari awal Coba tanpa ada Tehnovi ini Sebenarnya Agus itu tidak akan mendapatkan sumbangan atau donasi Sebenarnya seperti itu ya, akan tetapi kacang lupa kulitnya seperti itu Dan bagaimana tanggapan dari Bang Niko Kili-Kili, dari praktisi-praktisi hukum lainnya seperti Firdaus Owiwobo dan ini kata-kata dari Pablo Benua bahwa Agus ini bisa dibidanakan dan dijerat pakai pasal ya Mari kita simak video selengkapnya Lihat satu pengacara, pengacara senior gitu ya, berbicara di televisi yang mengatakan bahwa Seolah-olah itu secara moral memang iya, tapi secara hukum tidak berdampak Justru gue ingin sampaikan, silahkan dibuka ruang debat Karena apa? Menurut gue si pengacara tersebut telah keliru besar gitu ya Kenapa gue katakan keliru? Karena secara moral dan secara hukum, dua-duanya dapat berpotensi dipersalahkan gitu Dan kalau bicara hukum, gue ingin sampaikan bahwa Agus itu berpotensi dilaporkan Wah, berpotensi dilaporkan ya, kata Pablo Benua itu seperti itu ya Karena Pablo Benua ini kan ya lawyer ya Ya juga seorang lawyer juga, tentunya dia itu tahu tentang hukum juga ya, tahu pasal-pasal ya Oleh para penyumbang, kita bisa melihat bahwa ada pasal 372 KUH Bidana Dimana ini terkait dengan pengelapar gitu Konteks dari pasal 372 ini simpel Ada uang atau barang begitu ya Di dalam penguasaan seseorang Lalu orang tersebut menggunakan uang atau barang tersebut untuk kepentingan pribadi Pengelapan itu bisa berbagai macam cara Bisa disimpan untuk kepentingan pribadi atau dimiliki secara pribadi Di alifungsikan Jadi misalnya, uang tersebut misalnya gue titip ke si A gitu ya Ini uang katakan 1 juta, tolong dong belikan saya handphone misalnya Ternyata uang tersebut tidak dibelikan handphone Uang tersebut justru membeli barang-barang keperluan dari orang tersebut Begitu ya Si A tersebut, dia belikan misalnya baju atau sepatu Nah, maka itu masuk di dalam unsur 372 KUH Bidana Begitu Nah, hal ini kan juga sama Seperti apa yang dilakukan oleh Agus Betul-betul sekali Bang, saya setuju bang dengan apa statement abang ini Memang, ya betul juga ya Netizen juga pasti geram ya Begitu Ketika ada uang yang masuk ke dalam rekening pribadi istri daripada Agus Yang mana uang tersebut diharapkan atau diinginkan oleh masyarakat Untuk uang tersebut dipergunakan sebagai pengobatan Mata daripada Agus Akan tetapi, ternyata uang tersebut tidak dipergunakan untuk itu Uang tersebut justru dipakai untuk kepentingan pribadi Maka, saya sebut bahwa Agus berpotensi dipidana dengan pasal 372 KUH Bidana Nah, ini Agus berpotensi dipidanakan ya Namanya juga lawyer ya Boleh dong beda pandangan ya Ada lawyer terkenal atau undang ya Katanya gitu ya Itu bilang katanya Itu Agus tidak melanggar dan sudah hak Agus ya Cuman Agus itu ya menerima donasi itu kan menyelewengkan kan gitu ya Diduga ada penyelewengan Dan ada seorang lawyer atau praktisi hukum Mengatakan bahwa secara hukum itu sah milik Agus Dan ya tetapi menurut Pablo Benua ini Agus bisa dipidanakan ya Camkan itu ya Nah, yaitu tentang penggelapan Bahkan di sana juga berpotensi kena pasal 378 KUH Bidana Yaitu tentang penipuan Karena ada rangkaian kebohongan Ada rangkaian kebohongan yang diucapkan pada saat menggalang dana tersebut Yang mana penggalangan dana tersebut Tadinya kan katanya uang jika sudah dikumpulkan Akan diperuntukkan pengobatan Tapi kalau pada faktanya Ternyata tidak digunakan untuk pengobatan Maka itu merupakan rangkaian kebohongan Ketika rangkaian kebohongan tersebut terpenuhi Secara unsur pidananya Maka Agus berpotensi di pidana Agus itu berpotensi di pidana Ya benar juga dong Ini ada rangkaian kebohongan Seharusnya kan Agus ini lebih baik mementingkan untuk kesehatan mata Untuk pengelihatan Ini untuk masa depan Masa depan itu kan bukan hanya uang saja Mata ini adalah masa depan yang paling utama Coba Agus punya uang 1 miliar misalkan Tetapi Mohon maaf Mata Anda tidak bisa melihat Anda tidak akan bisa mencari rejeki yang Apa namanya Seperti yang orang normal Bisa mencari rejeki juga pasti terbatas Tetapi jika Anda ini matanya normal Buat berobat mata Ya dikasih donasi tersebut Anda itu akan bisa lebih dari 1 miliar 2 miliar Ya Pak Agus ya Ya jadi Apa yang dilakukan Agus itu sebenarnya sangat fatal Itu menurut Pablo Benua ya Saya tantang John LBF 5 miliar Untuk kasus hukum ini Ya Kalau saya tidak bisa memper Kalau saya tidak bisa memperjuangkan Mas Agus Ya Kalau saya tidak bisa memenjarakan OP Saya berhenti jadi lawyer Nah Kalau mengarahkan kepada pidana Gak ada Gak bisa Penggelapan dari mana Kalau yayasan itu dilindungi oleh undang-undang Ya betul sekali Dan yayasan itu uangnya gak bisa diaudit Ya betul-betul sekali Oke Bang terakhir pesan untuk teknofi Buat ya Apa yang kau tanam itu yang kau petik Pokoknya audit-audit Audit tanpa edit Iya Saya nafih juga kemarin udah memberikan statement ya Di audit oke Di audit ya Beliau juga tidak takut untuk diaudit ya Makanya saran saya Sebaiknya islah aja damai Kalau mengarahkan kepada pidana Gak ada Gak bisa Penggelapan dari mana Kalau yayasan itu dilindungi oleh undang-undang Dan yayasan itu uangnya gak bisa diaudit Gak bisa diaudit Yayasan itu mana ada Uang yayasan itu audit Uang yayasan itu bersifat Lembaga ya Bersifat lembaga Yang memang dilindungi oleh aturan dan undang-undang Gitu Jadi sifatnya Itu berdasar atau bersumber dari Kibah atau sumbangan Daripada orang-orang yang Simpati dengan acara yayasan tersebut Gitu Jadi gak bisa dipidana Iya Iya betul-betul sekali Ini bagaimana para pakar hukum Praktisi hukum ya Yang mereka yang tahu tentang hukum Tentunya ini yang bisa menilai mereka semua ya Dan ternyata teknofi itu Tidak takut untuk diaudit ya Kemarin sudah bilang Tidak takut untuk diaudit Silahkan saja Saya pokoknya tetap dalam keyakinan Bahwa teknofi insya Allah tulus Mau bantu Agus Nanti kita kawal bersamalah Yang saya denger juga kan Dananya sudah Masuk ke yayasannya teknofi Teknofi akan lebih Membantu Malahan Untuk supaya lebih catwal Untuk pengobatan Agus Nanti terkait Pembiayaan Dan lain-lain Akan di maintenance dengan baik Oleh yayasannya teknofi Tapi Kembali lagi Ini hak penuh ada di Agus Kalau memang ini inisiatifnya Agus sendiri Tidak ditunggangin oleh orang-orang Yang punya kepentingan Pengen pansos sama Agus Ya sok-sok aja silahkan Semua orang punya hak yang sama Di hadapan hukum Untuk melaporkan seseorang Cuman kalau Om John Boleh kasih saran Gus Cabut aja Ya Karena Om John Mesti akan bantu Teknofi Tidak akan dukung Teknofi Kalau mau bicara hukumnya Bukan Ovi yang mau di audit Uangnya udah jelas Yang donasi Semuanya tahu 500 juta misalnya 500 juta semuanya Udah bisa Bukit langsung ada semua Nah yang harus Terbalik Bukan Ovi yang harus di audit Agusnya yang harus di audit Uangnya ini kemana aja nih Betul-betul-betul sekali Betul-betul Oke guys Jadi sampai disini Videonya Dan sampai ketemu di video saya berikutnya